Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Safira Al-Fiorita Marcelina Dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Travellers yang pernah wisata ke kota Garut Jangan lewatkan ke Candi Cangkuang Candi ini kaya akan nilai sejarah Dan lokasinya yang berada di tengah danau Penasaran kan? Yuk kita ketahui lebih dalam Candi ini berada di desa Cangkuang Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat Candi ini terkenal dengan letaknya Yang berada di tengah danau situ Cangkuang Untuk mengunjungi Candi ini Wisatawan harus menggunakan rakit Yang telah disediakan objek wisata disini Selain Candi Cangkuang Ada juga makam embah dalam Ari Muhammad dan kampung Pulau Candi Cangkuang sendiri Ini merupakan sebuah Candi Hindu Pada abad ke-8 yang ditemukan oleh tim peneliti Harusoyo Danuka Chandra Sasvita pada tahun 1966 Candi Cangkuang berukuran dengan panjang 4,5 meter x 4 meter persegi Dan tinggi 8,5 meter Candi ini juga dipergunakan sebagai tempat beribadah dan peristirahatan Di dalam Candi Cangkuang juga ternyata terdapat patung Dewa Siwa Hal yang mengesankan pada Candi ini adalah lokasinya yang bersebelahan dengan makam Mbah Dalam Arif Muhammad Yaitu pemuka penyebar agama Islam di desa Cangkuang pada abad ke-17 Hal ini membuktikan bahwa dahulu penduduk dengan pemerluk agama Hindu, animisme, dinamisme, dan agama Islam di desa Cangkuang bisa hidup beriringan dan rukun Pada kawasan ini kita juga dapat menemukan kompleks perumahan di kampung pulau yang terdapat 6 rumah adat dan sebuah musola Untuk menikmati wisata yang kaya akan nilai sejarah ini Wisatawan hanya perlu membayar tiket masuk sebesar 5.000 rupiah untuk dewasa 3.000 rupiah untuk anak-anak Dan ditambah jasa menggunakan rakit sebesar 5.000 rupiah Objek wisata ini buka dari jam 8 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat Sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Samira Alvionita Marselina mohon pamit undur diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!